Intro Intinya kita mau memaksimalkan si Valetton GP200 ini Emang Valetton GP200 ini adalah seri Valetton yang paling tinggi ya atau yang paling mahal ya Tapi gimana caranya nih si Valetton GP200 ini dengan harga range harga yang cuma 5 jutaan Bisa menghasilkan sound yang melebihi harganya Apakah bisa apakah mungkin kita maksimalkan efek ini biar lebih gokil Karena itu kita panggil nih si Raja Sound nih Ini kalau di Bambung Digital sound dia paling laku loh Lihat raut wajahnya cerah sekali tampaknya hari-harinya sekarang Pundi-pundinya sangat masuk terus Oke kita langsung sambut Jos Aja Joshua Joshua Di sini aja Mr. Jos Ini micnya ada di sebelah kiri Jos Oke boleh menyapa teman-teman kita nih Halo 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 dibalas ke teman-teman Tuh Oke Jadi shalom nih Oke sebelum kita Lebih jauh lagi ya Dulu lo namanya Jos Tremonti ya Jos ya Tempelan Tempelan itu di Instagram Bisa hilang Kenapa sekarang Tremontinya gak ada itu dulu ya Sebelum kita ngomongin soundnya Kenapa dulu Jos Tremonti sekarang Jos aja gitu Karena gue pake nama itu pas SMA gitu kan Gue gak ada nama panjang gitu Oke Terus kayak Kalau gak pake nama itu orang malah bingung Orang taunya Oh yang Tremonti Oh oke Kalau musisi-musisi kan mungkin tau ya Tapi kalau orang luar kan Orang awam gak tau gitu Dia pikir kayak nama panjang gue Terus Tremonti Dulu ini Kok gue jadi cerita ya Dulu gue waktu SMP kan Lagi jaman-jamannya Linkin Park dulu ya Frey Bennington Anjay Tapi untung belum ada sosmed kayak lo gitu ya Nah gini Jos Ini sebenarnya kan gak hanya di Warship juga ya Untuk Aliran musik-musik kayak British-British itu biasa di musik-musik apa sih Jos? I think kalau di Indo udah banyak kali ya Band-band yang pop rock alternatif British Mungkin kayak Niji Kalau jaman sekarang kayak Hindia gitu-gitu Itu pasti sound-soundnya yang Baraswara, scholar gitu-gitu ya Sound-sound yang Mainnya tuh Nadanya satu dua doang gitu kan Oke Mainnya lebih simple Soundnya lebih Ribet pusing Lebih pusing ya Nah tadi kita udah liat Mas Indra yang tangannya belibet Tapi soundnya ya namanya basic sound Clean, crunch, drive Nah kita mau tau nih buat Sebenernya ini buat Temen-temen juga sih yang Aduh gue mau main gitar supaya dianggap jago gimana sih ya Gue cuma bisa dua nada Tapi dengan kita bisa memaksimalkan efek ini Jadi keliatannya wanjai Keren banget lu mainnya Bisa-bisa Bisa dibilang kayak gitu ya Bisa pakai valeton nih Pakai valeton apa ya gak bisa bro Jadi buat user-user valeton anda sangat beruntung nih Valeton selalu Bikin acara untuk Memanjakan para user ya Oke jadi sound atau genre yang kita mau bahas ini Kayak gimana sih Joss Mungkin temen-temen disini ada yang beberapa yang emang Enggak bukan Bukan ngulik worship worship gitu Atau gereja-gereja gitu Sound ini kan sebenernya gak hanya musik gereja kan Yang tadi gue bilang kan Ini sound-sound seperti apa sih Nah mungkin gue kasih penjelasan dikit kali ya Sebenernya kalau dibilang musik gereja Musik worship jaman sekarang itu Kiblatnya juga ke arah-arah band-band yang kayak U2 Radiohead gitu Oke Jadi sebenernya sound-soundnya ya Gak jauh dari basic soundnya dari situ-situ juga kali ya Oke oke Yang amplinya biasanya ampli-ampli combo Terus pakai delay, pakai reverb, pakai Ambience Apa namanya pakai modulation-modulationnya yang Yang mungkin Apa ya bisa dibilang agak beda cara penggunaannya sama Buat sound-sound 80s yang kayak Session player kayak Luke Catter atau Dan Huff gitu-gitu ya Oh jadi Yang tadi kita singgung mainnya jadi lebih singgung Oh kalau misalnya lagu-lagu luar tuh mungkin kayak 1975 Oh Nanny Oke 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 Nicky Nah itu Sound-soundnya sebenernya mirip-mirip itu juga Mirip-mirip itu ya Mainnya lebih simple, soundnya lebih ngeri Boleh kita Ngeri juga sih Kita boleh dengerin tipis-tipis Mungkin kita pindah tempat jadinya efeknya disini ya Apa namanya basic sound yang biasa gue cari ya Selalu Clean, clean break up Clean break up ya Iya jadi kayak kalau misalnya Drynya gini Kalau di Rhythmnya agak kenceng Apalagi kalau misalnya mungkin di hambakar agak Ada Ada apa ya Ada gridnya dikit ya Tapi kalau pelan Lebih agak clean ya Iya Nah terus pakai delay Terus kalau pakai reverb Ya kurang lebih kayak gitu sih basicnya Emang ngeri banget ya Enak ya Oke Joss ya tinggal jreng aja semua udah Wow Ini gitaris Bahaya sekali Gimana gimana Berarti M itu adalah dasar yang teguh ya Dasar yang teguh adalah M Jadi teman-teman untuk ngulik sound Seperti Joss ini Dasar yang teguhnya adalah M Ini ada mas teguh juga by the way Ini gokil ya Iya Dasar yang teguhnya M Jadi untuk ngulik sound ini Terus dari M ke Kabinet Oke oh Sama kabinetnya pasangannya Oke itu emang udah sepasang ya Iya Tapi disini gue pakai IR juga Oh ini Oh pakai IR ya Jadi kelebihannya valeton Teman-teman bisa load IR IR itu apa sih Ini pertanyaannya mungkin IR itu apa sih Mr. Joss IR itu impulse response Jadi mungkin cara Gambaran singkatnya Cara kerjanya kan kayak Suara speaker kabinet Yang direkam Oke Karena sekarang udah ada teknologinya Dia direkam wave-nya Oke Dan disimpen Jadi kalau misalnya kita bunyiin Pakai file itu Kira-kira mensimulasikan kayak Sound yang bakal keluar dari kabinet itu gitu Oke Oke jadi semacam kayak di Capture lah ya Iya kayak di capture Oke ini ada IR terus Simple ya Cuman EQ sama compressor Nah jadi Untuk dapetin sound yang Tadi si Joss mainin ya EQ Berarti jadi Ya mungkin khususnya buat pedal digital sih ya Apa namanya Namanya Simulasi bukan analog asli Itu kan tetap ada kompensasi Nah kompensasinya kita Kita cari di EQ nya Supaya Lebih Lebih dapet sesuai yang kita Kita mau kita cari gitu Oke Terus ada yang namanya Kompresor Coba Vin lihat Kompresornya apa nih Wow Nah fungsi kompresor Buat apa juga nih Kita mau bedah satu-satu lah Ini sound Joss Soalnya terdengar Simple Tapi Susah bro Dikuli-dikuli Gak sembarang manusia nih Bisa ngulik sound Kayak begini nih Kompresor Dia kan buat Apa ya Membalance dynamic range Oke Kalau misalkan kita gak pake kompresor Kadang-kadang soundnya tuh lemes 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 Oke Kompresor itu buat Nah kita kompres supaya Dynamic range nya yang lebar itu Kita kecilin Oke Supaya kalau main Misalnya main pelan Suaranya lebih kenceng Oke Tapi kalau kita main kenceng Oke Suaranya lebih ditahan Supaya gak Nyemprot lah Istilahnya Gak ngemprot ya Gak ngemprot gitu ya Oh jadi kurang lebih gitu Iya Jadi Kompresor itu obat kuat Buat Joss ya Kalau gak ada kompresor lemes Coba-coba Kalau matiin Coba matiin Matiin nih Matiin nih Mungkin Mungkin kedengeran Kalau misalnya di Strum Kalau nyalain Semuanya definisinya lebih jelas Oke Tapi kalau terlalu banyak Sound gitarnya Jadi kayak kejepit juga Suaranya Oke Jadi emang Cara settingnya juga harus Kurang lebih Begini gak sih Joss Misalnya Kemarin gue baru tweaking juga Ada tuh Saat Saat dia bikin sound Dia setidaknya Pas dia pake kompresor Atau mau pake Reverb Mau pake EQ Saat dia tweaking Pas kita pake ini Gak terlalu ngerubah Basic sound atau dasar Gitu Jadi gak boleh kebanyakan Dan Iya Balik lagi mungkin ke gitar Yang dipake juga kali ya Oke oke Kita kan gak mau terlalu Pasti kayak Gak mau terlalu Treble Sampai pedes Sakit gitu Tapi kalo misalnya Kita setnya terlalu Halus Terlalu Madi Kita pas lagi main live Gak tembus juga Oke Oh ini gunanya ya Biar tembus juga ya Oke Ini adalah basic soundnya Kurang lebih seperti ini Yang jadi catetan sih Menurut gue sih Si EQ sama kompresornya itu ya Iya Kalo di Valeton Kompresor dan EQ gue pasti nyala Always on Always on ya Oke Setelah kita udah temuin basic sound Biasanya Apa yang lo kejar nih Yang gue kejar biasanya Overdrive dulu Overdrive Karena mungkin disini Block overdrivenya satu Jadi gue harus Ngebalance kayak Amplingnya itu harus udah Break up dulu Oke Kalo ini pake overdrive Cooks Dia pake apa ya Oh ini Apa ini Clone ya Clone Clone Anjay Di Valeton ada clone Men Clone mahal sekali men Tapi di Valeton dengan 5 juta Iya ini Gila ya Valeton gue kira Dan lo pake Pake Stone mode ya Joss Untuk Settingan di Efeknya ya Jadi biasanya gue pake Dotet atau seperempat doang Quarter Ini ternyata lo pake Analog delay biasa ya Oke Ini menarik sih Pikir gue pas dia udah mainin gini Ini reverb udah nyala nih Atau gimana Ternyata masih Belom Belom bro Belom Oke Delay Udah ada delay Lu Delay Ini reverb Ini reverb Delaynya mati Hall Gue pake hall Ini tanpa reverb Ini pake reverb Kalau delay sama reverb Megah ya Kita udah dapet sound ini nih Mungkin temen-temen juga udah perhatikan Oh tengah-tengah Nggak serumit yang dia pikirin kok Ya mungkin ya Oh cuman ada delay Reverb Dikasih EQ Compressor Ya ini basic-basic sound Yang sederhana lah mungkin ya Yang bikin enaknya kan adalah Juga Cara mainnya ya Kalau lu ada sound gini Biasa lu main model-model gimana sih Untuk warship gitu Atau untuk Lagu-lagu Yang kata lu jaman sekarang Banyak pake model-model British-British gini Kayak gimana sih Gue pake delay-nya sebagai Temen ritmik gue gitu loh Oke oke Kalau gak pake delay kan gini ya Kalau pake delay Bener ya mainnya jadi lebih gampang Cuma cek-cek-cek-cek Soundnya jadi lebih Ini sih kalau lagi manggung sih Cewek-cewek pasti Becek juga Hujan lagi Hujan Lantai-lantainya Agak becek juga nih Pengalaman nih kayaknya Oh jadi Oh gila ya Gokil ya men ya Berarti temen Loh Brother Kalau skill fast-fastan Jangan khawatir loh Ada faletan yang menemani Lo pake Lo beli ini Bener Wih gokel ya Thank you banget Thank you banget ya Kayaknya kita lagi pengen ada Update-an terbaru ya Gak ada beli lagi ya Siap Siap Ini basic sound aja udah megah ya Udah Menggelegar gini nih Terus ini ada Vinvin coba turun ke bawah Ini ada yang namanya Big Verb Ini dia nih Big Verb Ini adalah Repop yang lebih besar Yang buat ambience-ambience yang Kalau kata orang Ini musik-musik surgawi-surgawi Wih Wih gila Gila ya Semua langsung ternyu langsung Kita cuma main Dreng-dreng aja Udah Gitaris bet Dia langsung ya Gitaris bet Jangan-jangan Lo bikin preset Untuk bikin orang Jadi malus ngulik ya Tinggal gue Kenjreng doang Udah enak ya Oke Ini ada Ambience Terus Swell 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 Big Swell Big Swell Ini gue lebih bikin buat ini sih Apa tuh Ini gak pakai pedal volume Oh gak pakai pedal volume Emang gila ya Kok gila Tanpa pedal volume aja Jadi buat temen-temen yang beli Valetonnya Enggak mungkin Ketinggalan zaman juga ya Betul Karena dia selalu update firmware ya Betul Jadi saat Misalnya kayak lo gitu Ah gue pengen beli nih Tapi takut tahun depan Nanti ada Sound ini 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 Ketinggalan zaman lagi Enggak ya Harusnya enggak sih ya Harusnya enggak ya Dia selalu update Kayak GP100 aja Masih ada update-an Terakhir Kalau gak salah Berapa tahun yang lalu Beberapa bulan yang lalu Masih ada update-an Jadi Jadi tenang aja ya Valeton Gokil ya emang ya Gokil Siap menemani hari-hari anda lah Untuk Buat Harganya sih Ya gue gak menemukan Yang lebih baik di kelasnya Iya Untuk ini 5 jutaan bro 5 jutaan Makanya Tema kita ini adalah Memaksimalkan Valeton ini nih Dengan Efek 5 jutaan Ini berasa efek Merek itu sih Yang bulan-bulan-bulan itu Masih Ya Balik lagi ya Mungkin gak bisa 11-12 Tapi ngejar Udah Lumayan Bikin mereka Ketar-ketir ya Mungkin ya Di belakang Wah ini Valeton mulu nih Lagian yang ke belakang Valeton mulu nih Valeton mulu Jadi sound-sound Yang tadi kita dengerin Yang terdengarnya Asik banget Sampai Stereo kayak gitu Sebenernya Dipakenya saat Musik-musik kayak gimana Jadi Boleh gak sih Sambil diputerin musik Belum mainin Jadi kita tau nih Sound yang tadi kita dengerin Atau yang kita Tadi kulik-kulik itu Buat di musik kayak gimana Cara pakenya kayak gimana Dan Apa yang harus kita mainkan Pas ketemu lagu Boleh ya Mister Boleh Joss Kita pake Backing track Boleh Joss Boleh Mau lagu apa Joss Yang Pelan Harapanku Pelan itu Apa Vin Harapanku Oke temen-temen Yang mungkin gak bergerja Ini cuman Demo aja ya Demo aja ya Sekali lagi kita gak ada Niat untuk gimana-gimana Ini hanya demo aja Jadi sound seperti ini Kurang lebih Dimainin di lagu Seperti apa ya Dan gue gak akan mainin Part aslinya Mungkin Lebih kayak Dengan sound-sound ini tuh Bisa Bisa reach Apa namanya Soundscape-nya Sejauh apa gitu Oke Boleh Udah bisa dimulai Oke Boleh minta teputan gak Buat Joss Show Show Kasihmu Kayamu Terima kasih 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 Oke, gokil ya, mainnya lebih simpel, lebih sedikit, soundnya lebih megah. Kayaknya gue udah males latihan main gitar nih, gue beli preset lu aja, Jus. Kayaknya sudah cukup bikin orang terpukau ya, ternyata ya, dengan dreng 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 dreng, asal soundnya proper. Aman ya. Aman. Ini lu tadi injek-injek banyak nih, ini settingannya emang bawaannya atau enggak, soalnya biasa yang dia lihat adalah settingan bawaan valeton. Saat digantiin A, B, C, D, udah ganti dari clean ke drive atau ke mana gitu. Oh enggak sih, jadi gue kayak, kayak ini nih, kalau keliatan gak sih? Ini nih, disini. Ini kan kompresor, volume selalu nyala juga, ampli sama EQ selalu nyala. Jadi gue bikin kayak A itu overdrive. Nah ini kalau misalnya keliatan kan. Terus B nya itu modulation. Oke. Yang C nya itu delay. Yang D itu reverb. Oke. Dan ini settingan stone mode ya, berarti ya. Seolah-olah kayak stone box gitu, lu punya 4 pedal, lu mau injek gabungin semua bisa, ada yang lu mau matiin juga bisa. Betul. Nah kalau mau lihat settingan lebih detailnya, ini ada di, coba Vin. Di foot switch nya nih, ke setting dulu. Oke. Bukan disini Vin. Di lo ke setting dulu. Iya. Coba dikeluarkan. Nah ini ada di foot switch. Nah, si Josh ini dia pakai stone mode, jadi untuk patch. Ini kan ada patch 1, 2, 3 yang di bawah ini, dirubah jadi kontrol 1, kontrol 2, kontrol 3, dan kontrol 4. Jadi di file tone itu, kita bisa nge custom semua foot switch ini nih, terserah kita. Kita mau bikin apa, kalau lu mau bikin tuner semua juga bisa. Hold ini juga bisa dipasang kan, dilanjutin kontrol 5. Hold bisa dipasang, kita bisa gabungin 1, 2, 2, 3. Jadi untuk settingan foot switch nya, kita bisa nge custom, terserah kita. Lu lebih suka mainin yang di atas nih, untuk stone mode nya atau di bawah, bebas terserah sih sebenarnya sih. Betul. Jadi itu hebatnya Valetone GP200. Lu bisa memaksimalkan. Misalnya kayak Josh tadi yang banyak. Nah, gua mau pakai reverb, gua mau pakai delay, gua gak mau pakai reverb. Kayak tadi yang dicontohin sama Josh di satu lagu yang tadi. Banyak pilihan sound, dia bisa ganti banyak sound nya, ya inilah. Foot switch nya lebih banyak ya, Josh nya lebih enak ya di mainin ya. Dan. Ikan lagi nggak. Inilah ket shell. Oke. Comme buatinformation, should I ever be…